Intro Tidak bisa dipungkiri begitu legapnya ragam pesona alam di Indonesia. Hamparan pemandangan dari gunung hingga lautan selesai terus memanjakan mata pengunjungnya. Segarnya air pegunungan Jawa Barat yang mengalir dan berujung dengan indahnya jatuh ke bumi menjadikan air terjun sebagai daya tarif wisata tersendiri. 3 Traveler Journey akan mengajak Anda langsung bersuah dengannya selengkapnya dalam Journey Way to Explore. Dari Goa kami melanjutkan perjalanan terus menanjak melewati bukit. Di tengah jalan kami mampir dulu di sebuah gardu pandang. Dari sini kita bisa melihat hamparan bukit hijau kaki Gunung Panjang. Di sini juga asik lho buat foto-foto. Ya serasa menikmati bukit di Nusa Tenggara, tapi pemandangan ini bisa kita dapat tak jauh dari kota. Perjuangan kami hampir berakhir. Setelah jalanan yang terus menanjak, setengah jam kami menyusuri medan yang mulai menurut. Dan tibalah kami di sungai utama di sini, Sungai Sangkurya. Inilah sungai terbesar di Sentul yang mengalirkan air ke sungai-sungai kecil dan seluruh air di sekitar desa Karang Tengah dan juga kecamatan Bapakamada. Ya, kita akhirnya sampai di perhentian kita di sungai utama di Sentul, namanya Sungai Sangkurya. Jadi ceritanya kan ini orang-orang di kampung ini bisa diberdayakan jadi guide gini-gini ya di Sentul ini. Ya, itu kami sebagai anak kampung sini juga yang profesinya sebagai pemandu, jadi kami mengajak mereka untuk memperdayakan salah satunya ya di dunia kepemanduan ini gitu. Kita mendidik mereka, men-train mereka untuk menjadi pemandu salah satunya dan ya sekarang bisa dibilang pekerja inti di sini. Pekerjaan inti sekarang di kampung ini tuh pemandu salah satunya. Ini kan tracking berarti kan menggantungkan utamanya ke alam gitu kan kan kan. Berarti selain mendidik untuk menjadi guide juga untuk apa ya kalau seharian alamnya juga ada pendidikan. Apa aja yang akan ngajarkan ke teman-teman? Ya salah satunya pertanian-pertanian yang memang sekarang masih bertahan, masih banyak bertahan karena cenderungnya di kampung ini gitu kan kalau ada pembeli lahan ya mereka langsung jual gitu kan tanah-tanah. Nah jadi sejauh mungkin kita itu untuk menyadarkan mereka bahwa alam dan pelestarian lingkungan di sini itu ya salah satunya harus dilestarikan oleh masyarakat di sini ya. Kita gali juga apa dorong mereka untuk menjaga-menjaga hal seperti itu ya. Sampah juga saya nggak lihat sih tadi lumayan. Sampah itu sepanjang jalan memang jarang ditemu ya Kang ya? Memang sudah ada pendidikannya? Iya jadi untuk sampah sendiri karena kan di sini sudah sadar wisata semua sebagian banyak orang jadi setiap minggu itu ada jadwal untuk pembersihan sampahnya gitu. Di sini kita terapkan itu untuk menjaga itu. Sampai tetap mencari tetap bisa menghidupi warga kita. Amin, amin, amin ya. Kita lanjutkan ya. Siap, silahkan. Lola berjalan akhirnya kami putuskan untuk rehat di sungai sambil menikmati dingin ya air alami pegunungan. Suara air yang deras terdengar nyari. Karena saat musim hujan debit air di sungai sangkur yang melimpah. Lokasi terakhir yang kita datangin di Sentul adalah Curug Lui Hejo atau Air Terjun Lui Hejo. Tui berarti kubangan dan hejo artinya hijau. Secara harfiah berarti sebuah kubangan yang berwarna hijau. Dan memang saat melihat langsung curug ini, wah sungguh airnya yang mengalir langsung dari pegunungan ini terlihat jernih. Dan ada juga sebuah kolam di bawah air terjun yang kedalamannya mencapai 7 meter. Sehingga ada himbawan untuk tidak berenang di sini. Wuh, ini dia Lui Hejo. Di sini dalam airnya itu sekitar 7 meter. Apabila cuaca lagi tidak mendukung, yaitu hujan terus, maka di sini arusnya sangatlah kencang. Jadi kalau misalnya kalian mau berenang harus hati-hati. Nah, di sana ada Lina. Lina lagi bermain air, itu lokasi paling aman. Dan saya pun mau nyusul Lina dengan menggunakan tali. Perhentian terakhir di ujung lelah kami dalam perjalanan kali ini. Tentu tidak puas rasanya kalau kami tidak menikmati segarnya air pegunungan. Kami memutuskan untuk berendam. Aliran air yang cukup deras di musim hujan agak menyulitkan kami mendekati air terjun. Maka bagi travelers yang ke sini, wajib ya ditepani oleh pemandu wisata. Akan-akan ini nih yang sudah profesional. Karena mereka juga adalah warga sekitar yang sudah sangat mengenal area sekitar. Dinginnya air pegunungan menghilangkan rasa lelah kami hari ini. Bagi kalian para travelers yang kangen jalan-jalan dan malas atau berhalangan ke luar Jakarta. Yuk, coba kesentuh. Apakah ketah RESULTAN Inilah pemandangan pagi saya dari Curug Kisar Ola Ganda. Udah segar, suasana asli dan pemandangan yang menunjukkan mata. Camping di dekat air terjun belum lengkap jika belum merasakan dingin yang ada di gunung. Posisi air terjunnya hanya beberapa langkah dari lokasi. Tinggi banget air terjun! Berada di daerah pegunungan, Garut memang memiliki banyak curug yang menjadi destinasi wisata. Tak heran, Garut dijuluki daerah 1170. Tak hanya punya banyak curug, bentang alam Garut juga digomongasi persawahan. Sawah-sawah di Garut tertata dengan sangat rapi hingga menciptakan keindahan tersendiri yang menyejukkan mata. Bahkan, Garut berkontribusi besar sebagai lumbung pangan di Jawa Barat. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membangun bendung dan jaringan irigasi di Kabupaten Garut. Yakni, bendung copong daerah irigasi Luwigo. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dapat memberikan manfaat yang nyata. Selain bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas padi, bendung copong dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat ngumpul di sore hari sambil menikmati senja. Selain bendung copong, ada destinasi lain yang dimanfaatkan masyarakat Garut untuk menikmati suasana sore, yakni Situ Bagendik. Salah satu daerah yang masuk dalam daerah irigasi Luwigo yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di danau yang lokasinya relatif dekat dari kota Garut ini, wisatawan dapat menikmati fasilitas bermain, seperti sepeda air. Kalau saya penasaran ingin mencoba rakit, sambil menikmati indahnya senja dengan pemandangan danau dan petunjuknya. Menggunakan rakit yang terbuat dari bambu ini, saya berlayar mengelilingi Situ Bagendik. Di sore hari, Situ Bagendik menyuguhkan panorama alam yang sangat indah. Menikmati suasana alam dengan panorama pegunungan di sekelilingnya, Situ Bagendik menjadi destinasi sempurna untuk menikmati senja. Akhirnya kami sampai di lokasi parkir Curug Cisarua yang berada di lingkungan rumah warga. Dari sini kami harus trekking untuk sampai ke Curug Cisarua. Jalur trekking menuju Curug Cisarua relatif muda. Medan trekking didominasi batu dan tanah, dengan tingkat kemiringan yang relatif landai. Lama trekking tergantung kondisi fisik setiap wisatawan. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan perkebunan dan sawah yang tertata dengan sangat indah. Saya dan teman-teman dari Jelajah Garut berhasil menempuhnya dalam kurun waktu 40 menit. Akhirnya, kami tiba di destinasi tujuan kami, Curug Cisarua. Kalau sebelumnya, saya sudah merasakan penginapan kelas 9. 5.5 di Garut, sekarang saya juga mau coba pengalaman yang lebih menantang. Camping. Mungkin tidak senyaman hotel ataupun resort. Tapi, camping ada keseruan yang tersendiri. Mulai dari membangun tenda. Hingga masak sendiri. Mulai dari goreng. Bakar. Kukus. Semuanya lengkap. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Beragam curug yang bertingkat-tingkat dapat Anda temui di sini. Contohnya saja curug sodong dan curug cicante yang memiliki satu aliran. Ataupun curug cicante di bagian lainnya. Lokasi terdekat yang dapat dikunjungi ialah curug sodong. Ketinggian air terjun ini sekitar 20 meter dengan debit air yang cukup jeras. Saat yang bersamaan saya bertemu dengan Kang Priya. Tour guide yang juga berprofesi sebagai fotografer. Saat berbincang dengan Kang Priya. Ia menyampaikan jika di atas curug sodong masih ada dua aliran curug yang tak kalah memukam. Kami pun harus trekking dulu untuk melihat curug lainnya. Perjalanan ke curug cicante tidaklah jauh. Hanya trekking sekitar 15 menit saja. Namun saat itu jembatan sedang rusak jadi kami harus menyeberangi sungai. Harusnya cukup deras karena hasil pertemuan dari dua aliran air terjun. Kang Priya, ini kan kita sudah naik satu level ya dari curug sodong. Sebenarnya ada berapa curug sih di satu tebing, di satu bagian tebing semua kan? Ya, ini jadi sebenarnya kita berada di satu kawasan yang ada beberapa air terjunnya nih. Yang tadi kan kita sodong tuh. Terus pingginya lagi ada curug gelai. Di situ ada. Terus di sininya lagi, sekarang ini kita nih curug cicante. Terus di sebelah kanannya juga ada air terjun kaung, cikaung. Jadi ini emang satu tempat yang ada beberapa air terjun gitu. Cantiknya tingkatan air terjun membuat saya betah menatap aliran lembut di sela-sela tebing batu. Curug ini memiliki ketinggian 60 meter. Puas menikmati pesona air terjun, kami akan mencari penginapan untuk beristirahat. Tak jauh dari lokasi Curug Sodong, saya menemukan penginapan yang menarik. Karena bangunan kayu dengan pemandangan yang begitu memanjakan mata. Kebetulan sekali, saya saat datang sedang ada pemilik penginapan. Halo Bang. Halo Min. Apa kabar ya ini? Iya, luar biasa baik. Selamat datang. Akhirnya sampai sini. Oke Bang, dison tadi kan kita sempat bermain nih di air terjun. Terus melihat ada satu tempat penginapan tuh kayaknya bagus banget gitu kan. Terus kita akhirnya ke sini deh. Lihat-lihat, ini sebenarnya konsepnya tuh memang eco-friendly, kayu-kayu atau gimana Bang? Ya, jadi konsepnya adalah bagaimana supaya menyatu dengan alam kan. Gitu, jadi apalagi memang sekarang ini kan orang lagi senang-senangnya bermain di alam. Gitu, entah camping atau namanya glamping atau apapun juga gitu. Nah, kita coba mendekat ke situ, tetapi dengan faktor ada kenyamanan lah. Gitu, jadi ada konsepnya tuh dengan alamnya, terus eco-friendly juga. Kemudian juga tidak begitu merubah lingkungan yang terlalu banyak. Oke, jadi benar-benar menarik ya. Dan ini bisa bilang best view ya, karena 360 derajat. Jadi, oke. Saya akan menginap di sini ya, Pak. Kami pun menuju kamar dengan tipe eksklusif Lodge Cigangsa. Dan inilah kamar penginapannya. Balkon di kamar ini menjadi andalan karena pemandangan yang sangat kaya. Penghidupan ini rata-rata menyediakan dua queen bed atau diperuntukkan bagi keluarga. Suasana sunyi, hembusan udara yang segar dan sejuk, kemerijik air terjun, menjadi sesuatu yang mahal untuk dinikmati saat pandemi ini. Metro TV.